Oke guys, berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat cuk untuk sambungan mata bor mini Nah, ini untuk bahannya, ini semacam pulpen teman-teman Ini pulpen bekas Nah, ini akan kita manfaatkan membuat cuk Sambungan mata bor mini seperti ini Nah, ini bor mininya Ini di video sebelumnya saya sudah membuat videonya teman-teman ya Membuat bor mini dari barang bekas ya Nah, sekarang kita akan mencoba membuat cuknya Nah, ini untuk pulpennya seperti ini Nah, untuk pembuatan cuknya ini menggunakan pulpen yang ujungnya ini bisa dilepas Nah, seperti ini Nah, bagian sini kita akan coba kikis bagian sini teman-teman ya Menggunakan kikir Nah, ini Ini yang kita akan coba kikir sedikit ya Nah, mohon diperhatikan cara membuat cuknya teman-teman ya Nah, ini untuk bagian pulpennya Kita kikis di bagian sini Nah, sedikit saja ya Nah, kita kikis menggunakan amplas juga bisa teman-teman ya Dan juga pisau juga bisa Nah, kita kikis seperti ini sehingga menjadi seperti ini Nah, ini sudah saya kikis ya Seperti ini Nah, rata dengan dratnya ya Nah, sekarang kita akan mencoba membuat coakan ya Kita coak di sini teman-teman Nah, berbentuk plus ya Nah, kita coak di sini Sehingga bisa nantinya menyesuaikan untuk bagian mata bornya Nah, seperti itu ya teman-teman ya Fungsi dari coakannya nanti Nah, ini pulpennya seperti ini ya Pulpennya bisa dibuka untuk bagian ujungnya ya Nah, kita iris-iris dulu Kita buat coakan ya Nah, kita buat coakannya berbentuk plus teman-teman ya Berbentuk tambah Oke, kita coak dulu Nah, ini sudah selesai dua ya Coakan Nah, jika sudah selesai seperti ini teman-teman Nah, ini sudah saya beri coakan minimal 4 ya Nah, berbentuk tambah seperti ini Nah, itu coakannya harus seimbang teman-teman ya Agar putaran dari mata bornya itu Tidak goyang ya Nah, seperti ini Nah, jika sudah seperti ini Ini untuk mata bornya Sudah saya bikin ya Dari barang bekas juga Dari besi bekas ya Nah, sekarang kita akan coba masukkan kembali Kita putar kembali Nah, ini pasangannya seperti ini Nah, kita pasang dulu Nah, ini agak sempit teman-teman ya Kita akan coba paskan di bagian dalam sini Kita masukkan mata bornya dulu Lalu kita putar-putar teman-teman ya Agar seimbang untuk putarannya nanti Nah, ini saya rasa sudah muat teman-teman ya Untuk mata bornya masuk ke bagian ujung pulpennya Seperti ini Nah, langkah selanjutnya Kita akan coba potong untuk bagian pulpennya Di bagian sebelah sini Nah, ini kita potong nanti ya Kita potong Kita sesuaikan saja teman-teman ya Untuk panjangnya Nah, ini kita potong dulu Di bagian sini ya Nah, oke sebelumnya Jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman ya Agar teman-teman Tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya ya Nah Oke, kita potong dulu untuk bagian pulpennya Nah, jadi di channel saya itu membahas tentang ide-ide kreatif teman-teman ya Ide-ide kreatif dari barang bekas yang Mungkin sebagian orang sudah membuangnya dan sudah menjadikannya sampah ya Tapi di channel ini kita akan merombak ulang barang bekas itu teman-teman ya Menjadi sebuah ide-ide kreatif ya Ide-ide kreatif yang sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat kreatif Nah, oke Seperti ini Sudah terpotong seperti ini Nah, kita tes dulu Ke bornya Nah, ini Pastinya longgar teman-teman ya Agak longgar Nah, sekarang kita akan coba kali lagi menggunakan Tinta pulpen ya Bekas tinta pulpen seperti ini Nah, ini bekas tinta pulpennya Tinta pulpennya seperti ini ya Nah, ini Untuk plastiknya saya potong menjadi seperti ini Nah, seperti ini teman-teman ya Nah, berhubung ini masih longgar Kita gunakan lagi bekas tinta pulpen cair Nah, seperti ini ya Nah, jika kita masukkan ke sini Itu pas banget teman-teman ya Pas banget Nah, seperti ini Nah, pas banget masuk ya Nah, ini akan kita coba masukkan Kita mentokkan ke dalam ya Nah, ini bekas tinta pulpen cair teman-teman ya Yang putih ini Kita masukkan dulu Nah, kita mentokkan ke dalam Lalu kita rapikan bagian ujungnya dulu ya Nah, jika sudah seperti ini Kita tes dulu Ke yang kita potong tadi Nah, ini ya Nah, ini sepertinya masih Agak longgar sedikit lagi ya Nah, ini kita akan akali nantinya Nah, selanjutnya kita akan coba potong lagi Untuk bagian Bekas tinta pulpennya Seperti ini Kita ukur dulu ya Nah, kita potong dulu Di bagian sini Nah Oke, kita potong dulu teman-teman Menggunakan silet ya Saya menggunakan silet Karena ini gampang sekali ya Mudah sekali jika menggunakan silet Lalu kita rapikan kembali bagian ujungnya Nah, seperti ini Nah Oke, ini mungkin sudah Rapi ya Oke, modelnya seperti ini teman-teman Sekarang kita akan coba Masukkan kembali Nah, ini Longgar sedikit saja ya Nah, kita akan coba ganjel Menggunakan Lakban Lakban kertas Nah, ini sudah saya Lepisi lakban kertas teman-teman ya Minimal satu lilitan ya Nah, ini Teman-teman juga bisa menggunakan kertas ya Nah, oke Langsung saja kita masukkan Nah, di sini sudah pas sekali teman-teman Sudah pas sekali Kita masukkan Kita paskan ya Nah, oke Sudah pas Sudah masuk teman-teman ya Selanjutnya Kita coba tes Masukkan ke bagian bornya Nah, sini Nah, oke Mantap sekali Rapat sekali ya Nah, oke Selanjutnya Kita coba Pasang bagian mata bornya Teman-teman ya Nah, ini mata bornya Saya buat sendiri Dari limbah-limbah besi ya Nah, oke Kita Masukkan dulu Kita tes Nah, ini Sudah kuat sekali teman-teman Tidak akan mungkin goyang lagi Dan otomatis Putarannya itu Akan lurus ya Jika cara pembuatannya itu Bagus teman-teman Oke Kita colokan untuk kabel USB-nya Ke adaptor chargernya Nah, oke Kita colokan dulu Nah, lalu kita akan Tes teman-teman Kita coba Untuk bagian bornya Untuk bagian bornya ya Apakah putarannya Normal Ataupun Tidak Nah, kita tes dulu Nah, oke Ini putarannya Saya rasa sudah mantap Teman-teman Sudah Mantap sekali Nah, jika sudah seperti ini Kita akan coba dulu Teman-teman ya Hasil buatan kita Kita coba dulu Kita akan mencoba Ngebor Triplex ini ya Nah, kita bor Triplex ini Apakah mempan atau tidak Nah, kita Colokan dulu Kabel USB-nya Lalu kita coba Nah, oke Mantap sekali Berlubang Teman-teman Nah, bornya Mantap sekali Teman-teman ya Jika mata bornya ini Kita beli Di toko ya Itu Pasti Lebih mantap lagi Tapi ini mata bornya Kita buat sendiri Teman-teman ya Jadi Ya, begitu lah Tidak terlalu tajam ya Nah, oke Mungkin sampai disini Video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik tombol like Comment And subscribe Untuk mendukung Channel saya ya Teman-teman Oke, sampai jumpa Di konten selanjutnya